dan mungkin ada satu anggota Pathfinder Society yang baru, Vex mungkin bisa diketik dulu sambil diketik di Roll20 kira-kira si Tube ini alasannya kenapa ingin masuk guild Pathfinder Society ini mungkin bisa langsung diketik di Roll20 sambil nunggu Tube jawab jadi secara recap saja karena ada juga dwarf baru masuk party jadi ringkasan ceritanya gampang saja, bisa lihat di Roll20 ada suatu tempat namanya Dead Ice Hunt ini tuh adalah suatu tempat di negara yang namanya Nirmatas Nirmatas ini adalah negara seperti apa Durian dan Cub boleh Roll History kamu nggak terlalu tahu tentang apa itu negara Nirmatas itu satu yang kamu tahu itu adalah negara Nirmatas ini adalah negara yang baru saja merdeka merdeka dari siapa? mereka merdeka dari negara Moulton Moulton itu kalau dilihat di peta itu ini ada yang sebelah sini yang ngebobo-obo itu nah itu adalah wilayah negara Moulton jadi mereka deketan banget ya bersampingan nah terus yang terjadi apa sebelumnya jadi sebelumnya itu di tempat Dead Ice Hunt ini tuh ada semacam teror terornya dari mana? terornya itu dari sekelompok undead jadi ini mereka entah kenapa menculik beberapa penduduk yang dari sekitaran lembah Dead Ice Hunt ini dan tentu saja apa? tidak hanya mengkhawatirkan para penduduk di wilayah Nirmatas tapi juga mengkhawatirkan penduduk di wilayah Moulton dan beberapa salah satu desa di Narvale itu meminta salah satu desa di Nirmatas namanya Narvale meminta kalian untuk menginvestigasi betulnya seperti apa siapa dan apa yang sebetulnya terjadi pada orang-orang yang hilang itu oke itu sudah menjelaskan terima kasih jadi mungkin saya bacakan ya coba ini genom wizard bisa dilihat di tokennya yang kedua sebelah kiri selama ini saya baca tentang magic jadi semenjak menantu buset oke penampilannya pendek sesuai genom menggunakan kacamata dan membawa buku kemana-mana oke jadi mungkin alasan ikut petfensors hatinya ini untuk terus berketualang mungkin ya sip jadi tube mungkin akan bergabung bersama para beberapa veteran dari petfinder society mungkin bisa nanti diberikan bimbingan kalian saling membantu sedih kenapa istrinya meninggal nih apakah dibunuh atau memang hanya usia saja sedih banget sedih banget sedih banget itu jangan bilang itu scroll baca sendiri masya Allah oke mungkin bisa jadi pelajaran ya buat tube dan juga mungkin berpetualang ini nanti bisa dapat istri baru siapa yang tahu istri baru oke oke terima kasih banyak jadi ya kurang lebih seperti itu Nirmatas oh iya kalau mau tube juga bisa roll history roll 20 langsung ya sama kamu juga nggak tahu apa itu Nirmatas itu negara yang seperti apa kamu tidak terlalu mengetahui tapi kurang lebih seperti itu Nirmatas negara yang baru merdeka dan berseteru dengan negara di tetangganya Maltun dan ya tugas kalian untuk kalian adalah kembali menginvestigasi Ice Hunt ini dan mungkin beberapa dari kalian sudah berhasil mendapatkan informasi mungkin Karola Olander dan Halgok kemarin sudah bertualang ke wilayah bernama desa ini Akonsres membantu politik lokal desa di sana mendapatkan informasi tentang suatu emblem yang ditemukan yaitu emblemnya ini ya ini emblemnya Circle of Silver Bow ini adalah emblem yang digunakan oleh sekelompok druid dari silker bernama Silver Bow yang dulu pernah membantu negara Nirmatas dalam memperjuangkan kerelekaannya tapi sayang karena ada suatu insiden mereka terbantai dan mungkin mereka ada kaitannya dengan teror yang dibuat oleh para ande di Dead Ice County oke sambil pemanasan dulu mungkin silahkan ini kalian berlima sedang dalam perjalanan menuju Dead Ice County hari masih pagi silahkan roleplay dulu mungkin kalian saat ini berjalan gak ada karavan cuma berjalan saja deket ya ini berarti kan dari desanya ke Dead IH atau dari mana nih kalian mungkin saat ini dari desa atau dari mana pun bertemu satu sama lain kemudian Cube dan Durian mendapatkan apa namanya surat dari Pathfinder Society untuk membantu menginvestigasi Dead Ice County dan akhirnya kalian berlima bertemu satu sama lain silahkan mungkin dan saat ini sedang menuju Dead Ice County masih dalam jalan setapak begitu Durian mencari makanan dan yang kau temukan hanyalah serangga serangga saja semut-semut bahkan semut itu memiliki makanan tapi butiran-butiran buah tapi kamu tidak mendapatkan sedih kamu kalah oleh semut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yeah undead which my wife but yeah this is gonna be interesting like an undead it's been a while your wife your wife was an undead ah he was like my second wife i have quite a lot of wives back in the day so yeah it's good to be young you are faithful bastard don't you have for disrespect your wife he's the greatest gift to you hello big it's a you know being the strongest in your childhood don't you disrespect an old man i may be old but i'm just level one kecil it's all good i mean the thing also it's gonna be difficult to find an undead but never mind i'm you know wife i'm happy wife i haven't find anyone that actually could have my heart so yeah yeah just tell them and lie to yourself again okay so where should we go now we are on intinya sekarang lagi pengen nge grebek grebek parkas gold yang katanya sudah diisi oleh orang-orang mati anyone have a plan 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 i have i don't know is any of we have to find the shrine right the erasthel shrine shrine well we can start from there or last time i heard there was some kind of ritual around the valley creating undead from random people they kidnapped i wonder if things happen again but i think the only clue we have right now is just to go see whatever it is in shrine of the fallen roots that's a good idea anyone have an objection i mean this one oh i think it's fun i love wrecking stuff and i'm good yeah that's what i'm saying well let's just see then i hope everything is okay i feel like we're going to fight a lot of things i think i don't know ketika carola mengucapkan itu pemandangan sedikit berubah ketika kalian sebelum berbicarakan tentang rencana dan lain sebagainya kalian menyadari kalau kalian bima saat ini sedang berjalan menuju suatu lembah di kitar sidangkan kalian itu ada tebing-tebing yang cukup tinggi pun demikian datang di bawahnya itu mesti datang rumput yang bijau dan asri dan kalian pun saat ini menyadari hari sudah semakin siang dan kalian saat ini berada di tengah kedua lembah tersebut kita pindah peta silahkan masukkan tokennya peta bagaimana foto masinya i422 guys tidak cukup kalian membuat huruf T atau membuat bentuk yang agak ya T apa ya T huruf T itu dan oke jangan digirakin dulu tokennya suasana sedikit berubah walaupun hari sudah siang tapi matahari yang ada itu sedikit banyak tertutup oleh celah-celah tebing dan kibatnya jalanan di depan kalian pun sedikit walaupun cahaya masih ada tapi suasana sedikit berubah walaupun kalian awalnya sedikit berbicara dan meriak dan penuh semangat kalian tidak bisa menutupi perasaan kalau saat ini suasana semakin terasa mencek dan ketika kalian melihat lebih jauh ternyata diri tebing ini kalian tidak akan sendiri kalian bisa melihat di depan kalian ada beberapa makhluk makhluk itu menetap balik ke arah kalian dan kalian menyadari kalau makhluk tersebut bukanlah makhluk hidup tapi mereka adalah undead yang baru saja kalian bicarakan oke roll inisiatif guys i forget to add to talk klik to talk oke jangan lupa i'll just click it and edit it by myself santai 11 11 orland halgok silahkan di klik dulu tau punnya ampas banget hari ini ada yang di atas 15 ya dan kalian menyadari satu hal kalau para tengkorak itu menggunakan semacam baju zirah dalam diantara baju zirah mereka itu sepertinya ada semacam melambang suatu negara kalian setelah saya roll dulu inisiatif buat skeletonnya it's yang penting yang penting yang 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 lembuk dua ya kalian boleh roll history list ini 13 saja untuk tahu apa lampang yang ada yang ada yang ada yang ada saya saya story god damn it semis meggo-bego semua di harian karakternya this is the shadowing ya cuma durian yang tahu durian sedikit apa namanya ya zirahnya metal tapi sudah gak berkarat orlander durian tahu kalau baju zirah yang mereka kenakan itu sudah berkarat tapi mata dua cukup tajam untuk bisa mengenali detail-detail di atas gam itu kamu tahu kalau lambang yang mereka gunakan adalah lambang dari negara Mouton oke kita mulai ini encounternya para skeleton itu bangkit dan mereka menyadari kebenaran kalian dan mereka pun langsung jerak tanpa banyak berbicara sepertinya mereka menganggap bahwa kalian adalah satu ancaman menutup siapa kita lihat skeleton yang ini bergerak jauh oke 30 feet dan tentu saja yang diserangnya adalah hal yang mungkin saat itu sedang berusaha melihat dan mengidentifikasi identitas dari baju zirah yang mereka genakan tapi tidak banyak bicara kalau semua ini tanya 23 hit ya coba ke maaf maaf 6 damage berikutnya skeleton yang ini bergerak ke arah halgok juga menyadari dengan sword-sword yang sederkarat 14 miss miss nice skeleton skeleton ke halgok gak di aceh 18 oh aceh oh iya 18 saya lihat apa-apa skeleton yang ini dia menyerang ke arah kalau satu ke durian dua ke carola tiga ke halgok dua ke carola menggunakan anak panah 22 gitu ya maaf mau ini dong iya mau ada reaksi emanas ini sayangnya dia itu harus melee attack oh dia jauh ya dia dia pakai short ball tapi halbert yang kamu pegang itu mungkin tidak bisa menangkis anak panah yang begitu cepat berikutnya yang ada disini dia bergerak ke arah dia bergerak ke arah yang paling dekat lu saja mereka skeleton gak pakai strategi strategi aneh dia menyerang lagi durian 13 miss kayaknya sip dan berikutnya durian kamu melihat dirimu dikepung oleh dua skeleton apa yang kamu lakukan it's just like back deities ya like AD&D durian terus kayak bonus action rage abis abis rage dia langsung meneklis attack ke salah satu ini oke benar di kelepon attack roll using strength attack roll to get you advantage for next turn so advantage pakai warhammer dulu abis itu advantage advantage tanggul kali advantage oh mungkin mau deskripsikan kamu terlalu sembrono seperti apa menyerang keadaan marah durian kemudian menyerang menyerang tengkorak ini dengan apa namanya dengan sembrono karena dia kan udah udah kayak rich terus kayak swing 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 lo kayak ngeliat kipas angin yang kayak power bay itu muter terus kayak miss gitu kan bodo amat mengayuhkan warhammer yang mungkin tidak bijak terlalu kalah dan tidak mau teriling mungkin durian terlalu terpacuk bisa melawan undead lagi seperti dulu sayang miss mau berkak ada lagi durian saya aja disitu betulnya carola silah oke carola mau nyerang itu yang deketnya ini nih yang itu pakai halber dia oke akhirnya oke carola jelaskan halber 10 jelaskan bagaimana mau menghabisinya yaudah di penggalan gitu kan kayak ada kapoknya gitu kan yaudah di yaudah di penggalan kapoknya cung gitu lurus kamu menggalnya dan begitu rapi penggalan kepalanya dari tengkorak itu langsung terlepas dan di saat yang bersamaan kerangka badannya itu seolah seperti tidak ada yang menyangganya lagi dan jatuh seketika berserkan he's dead ada lagi yaudah situ dulu dengar situ itu aja dulu berikutnya Cub silahkan Cub bakal nunjukin jari dia ke satu yang disini terus dari jari dia keluarin satu firebolt hmm oke god damn what what it doesn't hit right it doesn't hit airbolt hanya menyentuh apa seru tuhan sekitar dan dan empat yang ada di sekitar ruin itu ada lagi and after that I guess I'm gonna keep staying and soon oke you and your turn next orlander silahkan jadi pertama-tama orlander lagunya berubah jadi lagu rohani hai hai mas ben ben level 2 mereka kan andet jadi lagu rohaninya kena band yang yang banding mau dikena band empat yang terdekat berarti bentar satu dua tiga sama ini empat oke dc15 ya karisma sving throw kita lihat satu dua tiga empat ini rohan dikatakan mulanya di tiga kena betul saya kasih tanda ya kena band ya ada lagi bonus actionnya kasih karena di bawah saya hal eh enggak kelihatan nih cuman karena kelihatannya hal gok belum reaksi apa-apa baru inspirasinya kasih ke hal gok deh saya kasih tanda ya balik inspiration buat hal gok silahkan itu berikutnya para skelector lagi banyak ya dan mereka santai menyerang hal gok oke selesai yang ini maaf dia sudah mati yang ini dia seada bane dia gerak mana ya ada carola ada hal 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 1 ke Carola, kalau 2 ke Halgok Ke Halgok Ke arah Halgok Serang lagi pakai Sword Sword Ada Bane, jadi Kita lihat berapa 4, 17, miss Bagus banget ya, Bane ya Oke, mau dijelaskan Orlander Seperti apa efeknya, ini lagi rohaninya Bikin mereka sadar kalau mereka tuh udah mati Begitu ini ya, nyanyian dari Orlander Sepertinya begitu mengenai hati Para Anded ini dan Halgok Bisa melihat ketika si Skeletor ini Mengetaramu, ini sudah mau Udah apa Tangannya sudah diacukan tinggi-tinggi Jadi sudah mau menyebut kamu begitu Mudahnya, tapi Tiba-tiba dia soal ragu, kenapa Berikutnya Halgok, silahkan Nah, jadi Melihat Tadi Apa sih Yang mengin Bisa Nyerang saya Jadi saya Getok kepalanya Eh, getok rusuknya deh Pakai 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 Silelah atau Oh iya, silelah dulu Biar Biar macu Oke, silelah Terus langsung Silelah Silel Oh 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 Tentang Ketika Ketika 15 damage Oh 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 Jadi 36 damage Jelaskan hal kok, bagaimana Kamu melandaskan 36 Demis ini Pertama tongkatnya itu Dikasih kayak seluruh-selur tumbuh-tumbuhan Terus diseret di bawah Penain kerusuknya Retaknya sudah semua Tulang tulang itu Hancur Berantakan dan hanya menyisakan Armor-armornya Berkarat itu di akunan suwati Ada lagi hal kok? Maju satu langkah ke depan Oke Jangan lupa Masih ada balikin station Berikutnya Skeleton yang ini Karena hal kok paling dekat Dia menyerang hal kok Miss 6 Di tangkis aja si Lelamu Begitu ahli sekarang Yang sebelah sini kita lihat apakah dia cukup Sip cukup Sini juga Serang lagi 8 miss lagi 1 demi 1 dihalau Serangan dari para skeleton itu oleh Hal Gok Yang ini juga Dia kita lihat Sepertinya cukup oke Pas 30 Dikepungan 5 orang Apakah skeleton ini Hasil mengenai Hal Gok Lagi Jumawa Kalah lagi Mungkin bisa dijelaskan Hal Gok bagaimana Bisa menghindari Tiga serangan Anden Berikutnya 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 Dapat apa damage Tapi karena Jangan lupa Jadi disetengahin Yang sebelah sini Dia juga nyerang Arah Hal Gok Lagi Tapi dia dapat Bane Miss Yang sebelah sini Yang sebelah sini kita lihat Yang sebelah sini Dan nembak panah Searah Durian Advantage juga 12 Sepertinya miss Durian Oke Yang sebelah sini Dia nyerang Durian lagi Dapat Bane Miss lagi Oke Silahkan Durian Berikutnya Request attack To Kemana ya Request attack Yang ada Bane Yang ini ya Ini ada Bane ya Ada Bane ya Ada tanda aja itu Enggak berarti Enggak ada Yang gak ada Tanda Bane Kalau gitu Oke Warhammer Go for it Hit Mantap 8 damage Bludgeoning 16 damage Silahkan Durian Bagaimana Kamu menghabis Skeleton itu Jadi Tuan Durian Teriak Mungkin Kayak Warcrynya Dia lah Terus kayak Nyerang Si Skeleton Sambil Tau kan nih Kayak Kepalu Terus Dipaku Lagi maku Gitu Terus kayak Tiga kali Dipukulin Tiga kali Kepala Skeleton Terus Skeleton Langsung Kayak Rumbling Hancur Hancur Beserakan Si Kerangka Tulangnya Itu Dan Suara Keriakan Perangmu Itu Bergema Di tebing Ini Sepertinya Peras Skeleton Ini Walaupun Mereka Sudah Mati Tampak Seperti Aku Tidak Mendengar Keriakan Ada Lagi Durian Durian Move Kesini Oke Kena Opportunity Kena Opportunity Ya Gak Apa Ambil Oke Kena Opportunity Diserang 20 Kayaknya Walaupun Band pun Masih 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 Tapi Ini Sebenarnya Kamu Terlalu Dabah Durian 10 Damage Jangan Lupa Jadi Setengah 15 Oke Kamu Tidak Memperdulikan Kamu Ditebas Di belakang Berikutnya Karola Silahkan Ada Karola Yang Di belakang Ini Oke Oke Pakai Halabatnya Dia Seperti Biasa Miss Sekali Ah Yaudah Eh Oh iya Yaudah Itu aja Oke Tube Silahkan Tube Tap Is Guna Menunduk Waktu Kolong Ini Kolong Si Karola Terus Mamentu Si Durian Terus Cast Maze Armor Kedinya Oke Nice So 13 Plus Pure Modifier Blablabla And After That He's gonna Move Again Back here And Stand up And Offsen You You Not Die Young Wolf Mungkin Bisa Dijelaskan Oleh Hub Setiapa Armor Yang Bentuk Di Badannya Durian Ini Karena Durian Tadi Agak Kurang Ajar Amat Cap Jadi Cap Kasih Armor Armor Tapi Agak Tembus Pandang Sedikit Penuh Kayak Breastplate Tapi Warna Pink Menarik Saya coba Sesuatu Dulu Pink Warnanya 1 3 5 6 7 Ada Satu Yang Apa Namanya Ada Satu Skeleton Yang Tampaknya Sedikit Terpukau Dengan Warna Pink Ada Satu Skeleton Yang Mengincamu Sekarang Durian Oke Ada Lagi Cap No That's It Oke Orlander Silahkan Sekarang Lagunya Lagunya Sekarang Keren Kedua Adalah Beda Lagi Jadi Lagu Rock Metal Oke Terus Orlander Lihat Yang Ini Kan Disamping Dua Temannya Dikasih Dishonan Whisper Ke Dia Oke Yang Ini Ya Jadi Kalau Misalnya Kena Bisa Kabur Terus Oke Langsung Diklik Sip Wisdom Saving Satu Nice Dia Langsung Kabur Bentar I roll One Three Dish Jangan Lupa Dish Dish Sama Halgok Dan Durian Silahkan Langsung Roll Opportunity Berarti Roll Advantage Bukan Si Just Straight Roll Straight Roll Straight Roll Kalau Ada Lenggit 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 Halgok Juga Mau Opportunity Oke Silahkan Dua Karena Silahkan Damage Yang Halgok Berapa Dibajanya Coba Kalian Berdua Ngekombol Serangannya Seperti apa Ini Dua 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 Dibat Ini Dengan Dua Senjatanya Seperti apa Lihat Lihat Mana Dulu Nyerangnya Nih Berit Kondar Siapa Dulu Nih Mau Ngomong Diskusikan Juga Boleh Siapa Tau Mau Keren Jadi bareng Bebas Dihazir Dari Kiri Kanan Di Tengah Dabel Lariat Naruto Tengah Tengah Apa Keren Sama Rekage Gimana ya Kalau gue kepikirannya Karena sama-sama pendek Sama-sama pendek Terus gue senjatanya Warhammer Yang satu Silnya Korter Staf Jadi gue kepikirannya Karena gue Barbarian Terus Si Si Halgof Pake Punggung gue Loncet Buat pukul Kepalanya Gitu Gimana Halgof Oke Luar biasa Dua sedangan Dari kombinasi Dwarf ini Langsung Habisi Skelet Awalnya Molar ini Tapi Sebenarnya Sempat Kabur Dia sudah Dihabisi Ini Hanya Tinggal Tersisa 6 Skelet Lagi Ada lagi N of turn Ayo Selagi Habiskan Semua Fiturnya Jangan Ragu-ragu Habiskan Semuanya Berikutnya Skelet Yang ini Nyerang Halgof Lagi Di Ada Bane Miss Halo Ini Nyerang Yang Di Depan Sini Jadi Yang Ini Jadi Habis Dari Momentum Ngetok Langsung Ditarik Di bawah Ke atas Masjok Hasil Atau Tidak Semoga Bucet Oh Enggak 14 Damage Silahkan Bagaimana Kamu Habis Nyalgof Tidak Di bawah Selangkang Angkat Sakit Sekali Selangkang Hancur Berkeping Dan Dia Mengeluarkan Emoji Tahu gak Kalau ada emoji Kayak Korak Terus Terus Lihat Langsung Kayak Oh Oh Ini mainnya Yang Bawah Bawah Ya Gak 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 Sampai Atas Oke Skin Karton Yang ini Mati Yang ini Masih ada Dan Gak Kena Bane Dia Mencoba Membalaskan Dendam Temannya Kritikal Dendam Terbalaskan 12 Damage Halgok Masih hidup Satu lagi Oke Berikutnya Yang sebelah Sini Sudah Mati Yang 22 Ini Sudah Mati Yang Ini Nyerang Halgok Yang Sudah Sepertinya Babak Bunga Darah 12 Miss Oke Yang Sebelah Sini Dia Nyerang Ke Arah Julian Dan Ada Clash attack 19 Hit 6 Damage Saja 3 Damage Berarti Ya udah Itu Mates Armor Loom Sudah 19 Armor 17 Saya Jali Yang Sebelah Sini Kita Lihat Ini Semuanya Sama Kita Roll 1 Durian 2 Carola 3 Cab 4 Orlander 1 Dia Nyerang Ke Aran Durian Masih Advantage Tapi Tidak Ada Bain Durian Silahkan Durian Move Masih Dalam Rage Terus Melakukan Reclass Attack Lagi Yang Kena Bain Kamu Oh iya Oke Jangan Gak Kelihatan Gak Kelihatan Oke Bisa Miring Bisa Kok Langsung Jelang Gak Maksud Maju Kesebelahnya Oke Oke Nice Soalnya Sekarang Kiblat Miring Advantage Karena Oh iya Advantage Sekali Lagi Miss Betul Ada Lagi Bian Bian Sudah Haro Silahkan Dia Mau Nyerang Yang Kena Bain Itu Yang Desebelah Sini Biasa Pake How Yang Atas Tadi Gak Klik Ya Oke Tapi Hit Oke Hit Luar Biasa Bagaimana Kalau Kamu Habis Dia Dia Melihat Hal Yang Menhirang Dari Boleh Akhir Akhir Ikut Apa Hal Dari Bawa Ke Atas He Dar H He